Oke guys, beginilah suasana di Amerika Jadi sekarang ini jam sekitar 4 sore Lagi hujan Saya bisa melihat guys, disini saya lagi ngantri potong rambut ya Lagi ngantri guys Jadi ini adalah barbershop ya Apa nama barbershopnya ini bang? John 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 si Paijo Itulah dia tukang barbershopnya Jadi untuk teman-teman yang ke Amerika yang mau ngirit ya seperti inilah Kalau ada teman anda yang bisa potong rambut suruh aja dia yang potong rambut anda Jadi supaya lebih irit ya Karena kalau kita potong rambut di barbershop di Amerika gitu Itu biayanya lumayan juga 700 ribu rupiah Bisa dikalkulasikan ke rupiah sekitar 700 ribu juga nyampe ya Yang profesional ya Bayangin guys Atau pun standarnya itu kalau kita ke barbershop di Amerika itu Minimal 500 ribu ke atas lah gitu Jadi kan rugi kan Rugi kita kan Ibaratnya sekali motong rambut 500 ribu Jadi ini kuncinya Jadi kalau teman-teman jago potong rambut ya suruh aja dia Kasih aja 2 dolar Sekarang giliran kita guys Ngadap ke sini atau ke sana? Ngadap ke sana dulu Buka aja juga apa-apa? Dekatkan gua sispeknya banyak ya Wissss Raskan Wuh sispek kau ya pak Mau penuh dibasain gak pak? He? Mau dibasain gak? Enggak usah Gimana kerennya aja Misalnya style winny dross Gimana keren gua bilang gua nyalain gitu Ini dia guys Dia mantan kebang pangkas di Indonesia Wissss Cukur cemek ya wong Gimana kerenya, tukang m به Kerenya Kerenya selamat menikmati 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 selamat menikmati